Pada tanggal 2 Desember tahun 1804, Napoleon Bonaparte menobatkan dirinya sebagai kaisar Perancis, menjadi Napoleon ke-satu. Saat itu, Jenderal Yang Agung Napoleon memiliki seorang putra yang secara teoritis memerintah selama beberapa hari. Pemuda ini paling banyak dipimpin dari kehidupan singkatnya yang terperangkap dalam sangkar emas oleh musuh-musuh ayahnya, yang ditakuti oleh sebagian besar penguasa Eropa. Pada tahun 1809, Napoleon Bonaparte menceraikan istrinya, Josephine. Kaisar memerlukan garis suksesi yang jelas, sehingga dia menikah lagi dengan Mary Louise, putri kaisar Austria, France ke-satu. Pada 20 Maret tahun 1811, Napoleon sangat gembira dengan kelahiran putranya yang bernama Napoleon François Charles Joseph di Stena Tuileries. Kelahirannya disambut dengan 101 tembakan meriam dan diikuti dengan harapan Napoleon. Ia berkata, saya jemburu terhadap anak laki-laki ini, kemuliaan menunggu di sana untuknya. Aku akan menjadi Philip dan dia akan menjadi Alexander. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya dan dunia menjadi miliknya. Napoleon merujuk kepada Alexander tentunya dengan harapan putranya mampu berkuasa dan menjadi penakluk yang hebat. Napoleon Jr. dianugrahi sejumlah gelar yang megah, seperti Prince Imperial dan King of Rome. Gelar ini mungkin memiliki kesinambungan dengan Kaisar Romawi Suci. Napoleon Jr. dirawat oleh Louis Charlotte Francois de Montesquieu, yang dinobatkan sebagai pengasuh anak-anak Perancis. Penuh kasih sayang dan cerdas, pengasuh tersebut mengumpulkan banyak koleksi buku yang dimaksudkan untuk memberikan bayi tersebut landasan yang kuat dalam agama, filsafat, dan masalah militer. Napoleon Jr. mulai memiliki minat dengan hal-hal yang berhubungan dengan militer, seperti drum, trompet, dan balok kayu yang digunakan ayahnya. Saat bayi, Napoleon Jr. adalah anak yang sangat cerdas dengan pemikirannya yang dewasa sebelum waktunya. Ia kerap menghabiskan banyak waktu dengan ayahnya, namun hubungan ini putus ketika Kekaisaran Perancis pertama runtuh. Napoleon berpisah dengan keluarganya pada tanggal 24 Januari tahun 1814 untuk melawan koalisi dalam kampanye Perancis. Ayah dan anak ini kemudian tidak pernah bertemu lagi. Pada tanggal 4 April, koalisi kemenangan memasuki Paris. Saat itu, Napoleon turun tahta demi putranya. Napoleon Jr. yang berusia 3 tahun tiba-tiba menjadi Kaisar Perancis dan dikenal sebagai Napoleon II. Pemerintahannya yang penuh keberuntungan berakhir dengan sangat singkat. Dua hari kemudian ketika Napoleon menyusun ulang pengunduran dirinya, ia tidak hanya melepaskan haknya sendiri atas tahta Perancis, tetapi juga hak keturunannya. Kemudian pada tanggal 29 Maret tahun 1814, Napoleon Jr. dan ibunya, Mary Louise, ditemani para rombongan meninggalkan Paris. Perhentian pertama mereka adalah Chateau de Rambolay. Kemudian, karena takut akan serbuan pasukan musuh, mereka melanjutkan perjalanan ke Chateau de Blois. Pada tanggal 13 April, dengan rombongannya yang semakin berkurang, Mary Louise dan putranya yang berusia 3 tahun kembali ke Rambolay, di mana mereka bertemu dengan ayahnya, Kaisar Francis XI dari Austria dan Kaisar Alexander XI dari Rusia. Pada tanggal 23 April, dikawal oleh resimen Austria, ibu dan anak ini meninggalkan Rambolay dan Perancis selamanya, untuk dihasilkan di Austria. Menteri luar negeri Austria yang berkuasa, Pangeran Clemens von Metternich, memastikan ibu dan anak tersebut tiba di Wiena pada 23 April. Sejak saat itu, Napoleon Muda tinggal di istana kakaknya, Kaisar Francis XI, karena ayahnya dikirim ke tempat pengasingan di Pulau Elba. Napoleon Muda tidak diizinkan bertemu dengan ayahnya. Perjenjen Fontainebleau, tanggal 11 April tahun 1814, memberikan anak tersebut kelar Pangeran de Parma, sedangkan ibunya dilantik sebagai Duchess of Parma. Austria memberikan peran dengan gaji besar, tetapi memisahkannya dengan putranya. Pada bulan Februari tahun 1815, Napoleon melarikan diri dari tempat pengasingannya di Pulau Elba dan kembali ke Perancis. Ia melanjutkan kampanyenya yang akhirnya berhasil dikalahkan kembali dalam pertempuran Wetterau pada tanggal 18 Juni. Sehari setelah kekalahannya, sebuah komisi pemerintahan beranggotakan lima orang mengambil alih kekuasaan Perancis, menunggu kembalinya Raja Berben Louis ke-18 yang berada di Ligetau, Kempresis. Komisi ini memegang kekuasaan selama dua minggu, namun tidak pernah secara resmi memanggil Napoleon ke-2 untuk kembali menjadi kaisar atau menunjuknya sebagai seorang bupati. Masuknya sekutu ke Paris pada tanggal 7 Juli mengakhiri keinginan para pendukung Napoleon dengan cepat. Napoleon berikutnya yang naik tahta Perancis pada tahun 1852 adalah Louis Napoleon, putra saudara laki-laki Napoleon, Louis ke-1, Raja Belanda. Dia mengambil nama pemerintahan sebagai Napoleon ke-3. Sejak musim semi tahun 1814 dan seterusnya, Napoleon muda tinggal di Austria dan dikenal sebagai France, bahasa Jerman yang serumpun dengan nama keduanya, François. Pada tahun 1818, ia dianugrahi kelar Adipati Reichstag oleh kakek dari pihak ibu, Kaisar Francis. Ia dididik oleh staf pengajar militer dan mengembangkan hasratnya untuk menjadi prajurit, mengenakan seragam ini seperti milik ayahnya, dan melakukan manuver di istana. Ia menjadi Adipati Reichstag ketika masih berusia 7 tahun. Pada usia 8 tahun, pengasuhnya mulai melihat dengan jelas jika Napoleon muda berminat dalam karir militer. Pada tahun 1820, Napoleon muda telah menyelesaikan studi dasar dan memulai pelatihan militernya, belajar bahasa Jerman, Italia, dan matematika, serta menerima pelatihan fisik tingkat lanjut. Karir resmi tentaranya dimulai pada tahun 1823 ketika ia berusia 12 tahun. Ia diangkat menjadi kadet di Angkatan Darat Austria. Menurut pelatihnya, Napoleon muda digambarkan sebagai orang yang cerdas, serius, dan fokus. Postur tubuhnya sangat tinggi. Tumbuh hampir 182 cm pada saat dia berusia 17 tahun. Karir militernya yang mulai berkembang memberikan perhatian dan ketertarikan pada monarki Eropa, dan para pemimpin Perancis atas kemungkinan kembalinya dia ke Perancis. Namun, ia tidak diizinkan memainkan peran politik dan justru dimanfaatkan oleh kanselir Austria, Clemens von Metternich, dalam tawar-menawar dengan Perancis untuk mendapatkan keuntungan bagi Austria. Takut siapapun di keluarga Bonaparte mendapatkan kembali kekuasaan politik, Metternich bahkan menolak permintaan Napoleon muda pindah ke iklim yang lebih hangat di Italia. Dia menerima penolakan lain ketika kakaknya menolak mengizinkan dia bergabung dengan tentara yang melakukan perjalanan ke Italia untuk memadamkan pemberontakan. Setelah kematian ayah tirinya, Adam Albert von Neiburg, dan terungkapnya rahasia ibunya yang telah melahirkan dua anak haram dari Neiburg sebelum pernikahan mereka, Napoleon muda semakin menjauh dari ibunya dan merasa bahwa keluarga Austrianya menahainya untuk menghindari kontroversi politik. Dia berkata kepada temannya, Jika Josephine adalah ibu saya, ayah saya tidak akan dimakamkan di Sain Helena, dan saya tidak akan berada di Wiena. Ibu saya baik hati namun lemah, dia bukanlah ibu saya, istri yang layak diterima ayahku. Pada tahun 1831, Napoleon muda diberi komando Batalion Austria, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertugas dalam kapasitas apapun. Pada tahun 1832, dia terkena pneumonia dan terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Kesehatannya yang buruk segera menyusulnya dan pada tanggal 22 Juli tahun 1832, Napoleon meninggal karena tuberkulosis di istana Schoenberg di Wiena ketika ia masih berusia 21 tahun. Dia tidak mempunyai anak, dengan demikian, klaim Napoleon atas tahta Perancis diberikan kepada pamannya, Joseph Bonaparte, dan kemudian kepada sepupunya, Louis Napoleon Bonaparte, yang kemudian mendirikan dan memerintahkan kekaisaran Perancis II dan menyebut dirinya sebagai Napoleon III. Ia pertama kali dimakamkan di Wiena, namun lebih dari satu abad kemudian, jenazahnya dipindahkan ke Paris oleh Angkatan Darah Jerman selama pendudukan Paris, Perang Dunia II pada tahun 1944, dibaringkan bersama ayah yang hampir tidak pernah dikenalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.